Halo teman-teman semua sahabat GSM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel GSM Mobile dan kali ini kita mau bahas handphone ini dulu cukup laris ya Samsung ini dia launching sekitar 2014 mungkin teman-teman semua pernah punya hape ini ya ini adalah Samsung G2 Prime dan ini dulu harganya sekitar Rp 2.500.000 saya ingat pas kerja kerja itu 6 bulan kerja kalau gak salah saya beli ini di harga Rp 2.500.000 dan sekarang hape nya harganya itu cuma berapa sih Rp 400.000.000 ini jadi ya lumayan penurunannya agak drastis ya untuk G2 Prime ini sebenarnya untuk speknya ya biasa aja ya dulu kalau dulu tapi ya bagus ini RAM nya 1GB untuk di jaman itu ya udah termasuk gede untuk RAM 1GB ya karena ada yang 256 256 256 MB RAM nya dan setengah 3GB dan ini udah 1GB jadi untuk dulu ya udah lumayan lah ya untuk layarnya sendiri dia pake TFT juga belum IPS ya dan Android nya masih kit cap untuk internalnya dia 8 ya 8 MB dan RAM nya 1GB untuk kameranya dia 8MP untuk jaman itu udah lumayan bagus ya 8MP karena ya harga 2,5 dulu udah lumayan lah dulu kan UMR Karawang itu sekitar pasnya masuk berapa ya 28 kalau gak salah ya 28 juta jadi 1 bulan ya ya cuma ya itulah handphone ketika udah 1,2,3,4,5,6 6 tahun ya itu menurutnya hampir 60% ya kalau ini masih kondisi bagus paling sekitar 500an lah 500an ya hampir 80% penurunannya ya dari 2 juta setengah sekarang 500 maka dari itu ya kalau beli handphone ya pasti pasti rugi lah kalau dijual kalau untuk pedi baru ya ini handphone udah ganti LCD juga dan ya ini saya jual 350 350 350 400 oke lah dilepas aja karena Samsung spekernya dari layar juga udah ya udah ketinggalan jaman lah ini belum 4G juga kan ini belum 4G paling untuk pemakaian bapak-bapak atau ibu-ibu ya masih worth it lah buat dibeli cuma kalau untuk anak muda yang suka gaming yaudah udah gak worth it lah buat dibeli soalnya udah udah ketinggalan jaman juga karena belum ada jaringan 4G nya ya Samsung ini dulu udah speknya udah lumayan kalau untuk harga 2,5 juta ya Samsung J2 Prime ya itulah handphone pasti setiap tahunnya itu mengalami penurunan ya mengalami penurunan dan ya itu disebabkan karena tiap tahun itu produksi ponsel itu tiap tahun pasti bertambah dan ada inovasi-inovasi baru jadi ya pasti harganya menurun kalau mau pengen rugi gak banyak-banyak ya beli second cuma kan kadang ada ah gak mau ah kalau elektronik beli second yaudah beli baru aja tentunya kalau mau beli baru bisa di GSM Mobile bisa kan juga bisa di GSM Mobile asik malah promosi yaudah itu aja lah yang bisa saya yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit nostalgia tentang C2 Prime saya dulu pernah beli dan hilang kena hipnotis bukan kena hipnotis jadi biasanya modusnya gini dia pura-pura pura-pura apa ya biasanya kan tuker tambah katanya buat neneknya yang ada di rumah sakit eh ternyata malah ketipu yaudah itu bagian dari pengalaman bagian dari perjalanan hidup jadi lebih waspada ya mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin juga kayak itu ya silahkan di share aja oke J2 oh J2 Prime Grand Prime Samsung Grand Prime maaf ya Samsung Grand Prime jadi yang yang dulu pernah ada kenangan oke sekian lah tentang J tentang Grand Prime J2 Prime terus sih soalnya ya hampir mirip sih emang bentuknya sama J2 Prime oke sedikit bahasan yang ya dibilang anfaidah ya anfaidah dibilang faidah ya ada faidahnya sedikit jadi gitu dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian yang minta ya oke lubi yang yang yang